Sementara itu, pemirsa pasca terbakarnya Museum Bahari di Pasar Ikan, Penjaringan Jakarta Utara, Tim Puslak For Polri, terus menyelidiki penyebab terbakarnya gedung bersejarah ini. Diduga kuat, kebakaran dipicu percikan api kabel lampu neon. Pasca terbakarnya Museum Bahari di Pasar Ikan, Penjaringan Jakarta Utara, Rabu pagi, petugas museum bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU mulai membersihkan puing-puing bangunan di luar garis polisi. Langkah ini dilakukan agar museum tidak tutup sementara terlalu lama. Ya, kita upayakan pembersihan-pembersihan puing-puing yang bisa kita lakukan pembersihan karena ada bagian yang dipasang oleh selen yang belum boleh kita sentuh. Berharap museum tidak terlalu lama ditutup, jadi kita upayakan pembersihan-pembersihan secepat. Sebelumnya, selasa sore, Tim Puslak For Polri telah melakukan penyelidikan olah TKP sekaligus proses identifikasi untuk mencari penyebab kebakaran. Koleksi museum yang terbakar, diantaranya replika kapal, perlengkapan pelayaran, sampai legenda lautnya Iroro Kidul. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik kabel lampu neon di lantai 3 gedung C. Polisi juga telah memeriksa dua saksi, yaitu petugas cleaning service dan penjaga malam. Baca kebakaran diperkirakan kerusakan museum bersejarah ini mencapai 50 persen. sehingga perlu segera dilakukan rekonstruksi. Jika dibiarkan terlalu lama, bangunan zaman kolonial ini bisa roboh. Bangunan yang dibangun tahun 1652 semasa kepemimpinan Jenderal Christopher Van Swole ini punya sejarah panjang. Selain pernah menjadi gudang hasil bumi masa VOC, bangunan ini juga pernah menjadi gudang PLN dan Telkom. 7 Juli 1977, bangunan cagat budaya ini diresmikan sebagai museum bahari. Fakihaitami, Jakarta.